Bapak Ibu Guru hebat, hari ini kita akan belajar sharing dokumen. Kita akan belajar bagaimana caranya men-share dokumen slides, docs ataupun sheets dengan teman kita ataupun dengan siswa. Dan ini bagus untuk kerja kelompok siswa ataupun bikin soal bersama guru para. Seperti biasa harus ada persiapan. Persiapan untuk kerja kelompok siswa, kita harus menentukan kelompok siswanya. Misalnya ada berapa kelompok dalam satu kelas dan siapa saja dalam tiap kelompok. Kemudian yang berikutnya adalah tentukan soalnya dan tentukan rubrik penilaian. Sedangkan persiapan untuk membuat soal bersama guru paralel, kita harus memperhatikan yang pertama perencanaan pembuatan soal. Maksudnya apa? Yaitu siapa saja yang akan melengkapi soalnya, yaitu teman-teman guru kita yang mana saja dan juga alamat emailnya. Kemudian soalnya kita juga harus sudah siap. Misalnya kita sudah sepakat, Si A membuat soal nomor berapa sampai berapa, si B sampai berapa, ya begitu. Kemudian yang berikutnya, kita harus mempersiapkan pertanyaan atau soal dan juga jawaban soal. Oke, yang pertama kita lakukan adalah kita masuk browser Google, kemudian kita klik di sebelah kanan atas, ya dan itu ada drive, kita klik icon drive. Nah, sekarang kita sudah berada di drive kita. Oke, Bapak, Ibu. Nah, sekarang kita membuat akun, membuat file yang baru. Misalnya nih, kita menyuruh anak-anak kerja kelompok dalam membuat presentasi. Jadi, kita akan suruh mereka membuat Google Slides. Oke, caranya klik New, lalu Google Slides. Nah, ketika kita sudah berada dalam Google Slides, ya seperti ini tampilannya Bapak, Ibu. Ya, yang pertama kita lakukan adalah kita merubah dulu judulnya atau nama filenya. Misalnya nama filenya adalah kerja kelompok. Satu. Misalnya, ya. Nah, terus kemudian kita perintahkan anak-anak kelompok satu untuk bekerja di sini. Caranya bagaimana? Ya, bagaimana caranya? Caranya adalah kita klik share di sebelah kanan atas. Oke. Nah, kita share dulu dengan siapa? Ya, caranya kita klik di bawah sini. Oh, pertama kita bisa juga menuliskan nama-nama siswanya. Ya, kita klik nama-nama siswa tersebut, misalnya. Dan kemudian, nanti setelah kita klik nama siswanya, kita send, maka mereka akan mendapatkannya di email. Gitu ya, Bapak, Ibu ya. Kita bisa send, tapi kita bisa juga tulis soal dulu. Kita tulis pertanyaannya dulu. Ya, buat presentasi di halaman ini, misalnya. Oke ya. Terus kemudian, jangan lupa, dia statusnya sebagai apa? Sebagai editor, sebagai viewer, atau sebagai komenter. Nah, karena dia akan mengisi halaman ini, maka anak-anak itu harus statusnya sebagai editor ya, Bapak, Ibu ya. Oke. Kemudian kita send. Ya, maka anak-anak akan bisa mengisi di sini. Ya, kita lihat ya. Ya, ketika kita sudah share, ya, nanti anak-anak akan membuka emailnya. Dan ketika mereka buka email, dan mereka mengklik bagian join, ya, mereka akan join, maka mereka akan berada di dalam halaman yang sama. Seperti ini ya, Bapak, Ibu ya. Nah, Bapak, Ibu bisa lihat. Yang biru ini adalah ya, karser saya. Sedangkan yang merah adalah karser dari yang lainnya. Itu ya, Bapak, Ibu ya. Bapak, Ibu bisa lihat. Ini nama saya sendiri, tapi ini namanya ada di sini. Bapak, Ibu lihat. Oke ya. Jadi, nanti di sini lah anak-anak akan men-share. Oke. Nah, sekarang bagaimana caranya dengan membuat soal bersama. Ya, caranya begini, Bapak, Ibu. Biasanya soal kan kita pakai Google Docs. Ya. Oke, kita klik Google Docs. Oke. Lalu, kita mendapatkan halaman ini. Ya. Terus kemudian, seperti biasa, kita ubah dulu judulnya atau nama filenya. Misalnya, soal PH bersama. Oke ya. Baik. Nah, kemudian, kita tadi sudah tahu guru-gurunya siapa teman-teman kita yang akan kita share. Jadi, kita share. Klik share di sebelah kanan atas. Oke. Lalu, kemudian, lihat di bawah sini. Change to anyone with the link. Nah, kita bisa email dengan cara menuliskan siapa-siapa nama guru yang akan kita ajak bergabung. Begitu ya, Bapak, Ibu ya. Nah, setelah itu kita tulis misalnya. Bapak, Ibu, mohon tulis soal dan jawaban di halaman ini. Terima kasih. Gitu. Terus, kemudian, di share. Gitu ya, Bapak, Ibu ya. Oke. Tapi, bisa juga kita share-nya, share link. Ya, kita pakai link karena kita tidak mau menuliskan satu persatu. Ya, apalagi kayak tadi tuh yang anak-anak ya. Misalnya tadi yang misalnya ini, kerja kelompok satu. Kerja kelompok satu kan kita nggak hafal nih alamat email anak. Gitu ya, Bapak, Ibu. Nah, caranya adalah kita men-share alamat link-nya ini. Nah, tapi sebelum kita share alamat link-nya, kita buka dulu status sharing-nya. Nah, statusnya ulang. Ulang ya, Bapak, Ibu. Caranya, klik share di atas. Ya, kemudian ya, di sini kita kasih lihat. change anyone with the link. Oke. Jadi, anyone with the link can view atau can edit atau can comment. Nah, karena mereka akan kerja di sini, kita juga can edit. Jadi, sebagai editor. Gitu ya, Bapak, Ibu. Setelah share-nya diganti, setelah status sharing-nya diganti, done. Oke. Nah, sekarang caranya adalah kita akan men-share alamat ini. Nah, gimana cara men-sharing alamatnya? Oke ya. Nah, caranya kita copy. Ya, copy. Kemudian kita berikan alamat email-nya melalui WhatsApp. Misalnya. Begitu ya, Bapak, Ibu ya. Kita share melalui WhatsApp. Oke. Ya. Demikian apa yang bisa kita lakukan dengan Google untuk sharing dokumen. terima kasih. 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 terima kasih.